Pasangan Anis Mohaimin telah mengajukan permohonan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi MK. Setidaknya, ada sembilan petitum atau permohonan yang diminta kubu Anis kepada para hakim. Dilansir Tribunews.com, pertama adalah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, MK diminta membatalkan hasil perhitungan suara KPU terkait pemilihan presiden yang ditetapkan pada 20 Maret 2024 sepanjang diktum ke-1. Permohonan ketiga, menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres. Keempat, MK diminta membatalkan keputusan KPU nomor 1632 tentang penetapan Cawapres-Cawapres dan keputusan KPU 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan Cawapres-Cawapres yang berkaitan dengan paslo nomor urut 2 Prabowo Gibran. Permintaan kelima, MK diminta memerintahkan KPU melakukan pemungutang suara ulang Pilpres tanpa Prabowo Gibran. Keenam, meminta MK memerintahkan Bawaslu melakukan supervisi pelaksanaan putusan jika Petitum dikabulkan. Ketujuh, meminta MK memerintahkan Presiden Joko Widodo agar bertindak netral dan tidak memobilisasi aparat sebagai alat yang menguntungkan salah satu paslon. Permintaan ke-8, agar MK memerintahkan Polri dan cacarannya netral dan profesional dalam pengamanan Pilpres jika dilakukan pemungutan suara ulang. Terakhir, MK diminta memerintahkan TNI beserta cacarannya membantu mengamankan proses pemungutan suara ulang. Adapun sidang perdana sengketa hasil Pilpres digelar pada hari Rabu 27 Maret 2024, salah satu sidang yang akan digelar adalah gugatan yang diajukan tim hukum Anies Muhaymin. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.